One short day in the Emerald City, one short day full of so much to do. Every way that you look in a city, there's something exquisite you want to visit before the day's true. Empat anggota teater Abnon Jakarta, Nabila Katiana, Audi Pratama, Ulfa Sofura, dan Rinaldi Zulkarnain, memainkan drama musikal dari skenario panggung Broadway di Pearl Studio Manhattan, New York. Selama 10 hari pada awal bulan ini mereka berlatih dan dibimbing langsung oleh para profesional pemain teater musikal Broadway. Pengalaman yang menarik sih udah pasti pelatihan-pelatihan dari Broadway-nya sendiri yang dilatih ke kita gitu. Dan kita merasakan progres di diri kita dari awal latihan yang mungkin kita gak tau apa-apa kali ya. Ada, maksudnya ada beberapa hal yang gak kita tau, oh ternyata seperti ini gitu. Saya baru pertama kali nih nyobain nyanyi sama dance bareng nih. Apalagi ditambah acting juga. Jadi gimana caranya kita multitasking dalam satu performance art, Itu tuh kita belajar banget, apalagi yang ngajarin kita juga orang-orang langsung dari Broadway. Jadinya tuh rasanya beda banget ya. Awalnya keempat alumni abang dan noni Jakarta ini lolos audisi dalam program Up Non to Broadway, yang digagas oleh Ikatan Abang Noni Jakarta atau Ianta, organisasi yang bertujuan melestarikan budaya asli Jakarta, yaitu budaya seni Betawi. Ianta bekerja sama dengan Out Pro for Passport to Broadway, membuka kesempatan bagi para alumni Abnon yang tergabung dalam kelompok teater Abnon Jakarta untuk ikut audisi. Program ini didukung oleh Pemda DKI, Depdikbud, Departemen Parwisata, dan Galeri Indonesia Kaya. Jadi Passport to Broadway itu adalah merupakan suatu program pengembangan self-esteem, kepribadian ya, dan leadership juga di dalamnya, tapi dengan menggunakan Broadway. Kita memberikan nama itu Passport to Broadway, karena itu adalah kesempatan bagi orang-orang yang berada di internasional, yang tidak memiliki akses ke Broadway, untuk dapat lebih terekspos dengan Broadway. Kita ambil disiplinnya, kemudian kita ambil juga, jadi dia memiliki karakteristik, bahwa mereka itu harus bisa, tidak hanya acting, tapi dancing juga, dan mereka harus menghafal lirik. And this pageant program, sounded amazing, amazing. But I knew that it wasn't as sophisticated, or as deep, or as comprehensive, as we have here in the United States. And so I was thrilled to be able to meet them, and offer this program to them. Selain workshop, mereka juga melakukan studi di belakang panggung Broadway, dan sempat menonton pertunjukan Kinky Boots dan Frozen. Broadway itu seperti ini, di Indonesia seperti apa, jadi kita bisa compare apa yang bisa kita pakai di Indonesia. Jadi apa yang bisa kita aplikasikan, lalu kita mungkin bisa mengkombinasikan dua buah konsep itu untuk menjadi satu performance art yang menarik. Setelah dari Broadway, para APNON ini akan membagi pengalamannya ke berbagai komunitas di Jakarta. Salah satunya program Ruang Kreatif di Galeri Indonesia Kaya. Naratama dan Andiranaya, VOA New York. Terima kasih. Terima kasih.